Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seseorang Ipo ya siapa orangnya Cek di video selanjutnya, bye bye Hai, di sana saya adalah kelas dari SMK 6 Jember Boleh kenalan dong? Boleh, perkenalkan nama saya Fitriya Caterwati Gula di Kandil Fitriya dari kelas 12 AKL 2 AKL itu akutansi keuangan lembaga Kenapa kakak memilih jurusan akutansi? Kenapa gak memilih jurusan yang lain? Karena dulu jurusan akutansi itu jurusan paling favorit Sampai sekarang pun jurusan itu paling favorit juga Dan dulu juga saya ingin menjadi pegoi bank Makanya saya memilih jurusan akutansi Nah, kelas 12 pastinya akan menghadapi ujian-ujian Persiapan sebelum ujian itu apa aja sih? Seninggu sebelum ujian, saya belajar PCC yang telah diberikan sama bapak, ibu guru Ujian tersebut berbasis komputer atau berbasis tulis? Berbasis komputer dilaksanakan di sekolah secara online Nah, menurut kakak mata pelajaran yang sangat sulit saat ujian itu apa sih? Mungkin mata pelajaran yang paling sulit saat ujian bahasa Inggris Karena soalnya itu kayak mendengarkan gitu Kayak, ya listening gitu Kayak soalnya itu berupa harus didengarin Terus jawabannya itu memilih Dan waktunya itu seperti nepet gitu Oke, karena juga bukan orang Inggris ya Asing banget bahasanya Nah, perasaan sekolah ujian selesai itu gimana? Apakah lega? Apakah gimana? Apakah kurang puas? Perasaannya lega, tapi udah hidup Karena menunggu hasilnya Sebenarnya hasilnya sudah tahu Tapi kan cuma abegiannya yang tahu Kalau isennya mungkin belum tahu Itu lebih gila Lalu senanti kakak mau lanjut kuliah atau langsung ingin bekerja? Mau lanjut kuliah, ini lagi melaksanakan SMBPU Udah hidup, kan? Bagaimana sebenarnya? Kenangan yang membuat kakak berkesan Selama sekolah di SMK 6 Apa aja sih, kalau boleh tahu? Yang berkesan itu Apalagi yang tak terlupakan Cuma satu sih, kataku Waktu awal masuk sekolah itu Diadakan kayak MPLS Nah, itu MPLS-nya itu Nginap di sekolah sekitar 2 atau 3 hari gitu Nah, waktu nginep itu kayak ada kejadian seru sih Seru, seru, sedih Itu kayak kejadiannya keserupan masal Makanya Lupa Itu Lupa Tapi kakak udah ikut dalam keserupan gitu, kakak Alhamdulillah enggak Dimana kuat Oke Nah, pesan buat adik kelas nanti Supaya Ujiannya lancar Atau pesan yang lain, dah? Pesannya Ya, semangat belajar Jangan putus asa Jangan dengerin-dengerin Komentar-komentar Netizen Untuk putus asa Untuk putus semangat Untuk putus semangat Dalam sekolah Tetap semangat Belajar yang lebih sungguh Karena masa depan kalian Masih panjang Oke Terima kasih kakak Fitriya Semoga Kedepannya makin sukses Amin Terus Jangan lupa sama adiknya ya Siap Thousand years later Sub indo by broth3rmax